Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya David Syadi teman teman sebelumnya kan saya sudah membuat video bagaimana kita membuat sebuah battery pack battery pack untuk camping atau untuk apapun lah untuk power station atau apapun sebenarnya battery pack itu saya gunakan untuk membuat power station seperti ini ini videonya gak saya videokan jadi ini sudah jadi saja ini maksudnya adalah karena saya sekarang sudah sedang meneponi hobi camper pen nah ini saya membuat power station menggunakan tool box seperti ini di dalamnya itu nah ini ini ada dua buah battery pack ini satu barisnya itu dia 8 8 baterai berarti ini ada 24 baterai nih 24 sama 24 jadi ada 48 baterai masing-masingnya sudah terhubung ke chargernya charger motor charger dari handphone ini kan 1,2,3,4 ini ada 4 buah charger mobil charger handphone untuk di mobil kemudian masing-masing chargernya dia terhubung ke masing-masing baterai pack yang tadi jadi kalau misalkan yang ini habis yang ini masih ada tidak jadi sengaja tidak saya buat paralel si baterai 2 baterai ini jadi supaya kalau yang salah satunya sudah lemah kita bisa gunakan baterai yang lain kita gunakan colokan yang lain nah ini cara merangkanya sangat mudah sekali jadi hanya menyambungkan ke positif ke positif negatif ke negatif baterai semuanya sama ya ini terlihat rumit karena ini apa ininya banyak jadi sebenarnya simpel saja semuanya terhubung ke pius kemudian terhubung dengan saklar untuk menghidupkan mematikan kemudian terhubung juga dengan voltmeter dan langsung ke chargernya ya nah chargernya saya menggunakan charger mobil supaya kita tidak harus menggunakan lagi inverter ya inverter ke 220 po jadi saya menggunakan seperti ini charger yang seperti ini untuk di mobil ada dua aja di ininya ini harganya sekitar 70 ribuan saya beli di marketplace dan ini box nya saya beli sekitar 50 ribuan atau 60 ribu lah ini 60 ribu box nya kemudian masing-masing ininya nah ini yang yang jelek ya ternyata ini jelek ini palsu nih jadi teman-teman jangan beli yang ini ini tidak pas charging ternyata voltmeter nya pun dia palsu jadi saya menggunakan voltmeter lagi yang ini yang atas saya pasang lagi voltmeter ini jadi satu amperean ini cuman untuk penerangan nanti atau untuk men charging yang memang tidak terlalu membutuhkan ampere yang sangat besar sedangkan yang fast charging itu yang ini ini fast charging atau quick charger ya quick charging 3 ampere ini bisa dinyalakan juga seperti ini kemudian di belakang disini ada panel 12V ini kan cuma 5V ini ada 5V 5V nah disini ada 12V 12V itu kalau kita nanti membutuhkan voltase yang 12V ya misalnya untuk lampu lampu tenda yang 12V kita masukkan ke sini oke tidak lupa juga setiap rangkaiannya saya buat pius untuk menghindari concentrating jadi saya gunakan pius ini nah ini kan mati kalau saya buat kalau piusnya putus dia akan mati setiap panel ini saya tambahkan switch dan pius untuk proteksi dari consulating juga sama piusnya nah mati oke yang ini juga ada piusnya juga pius kemudian ada voltmeter nya ini untuk mengontrol si baterai ini sudah melemahnya berapa volt karena dia akan biasanya akan mati di bawah 11V ya atau 10V untuk memproteksi si baterai ini akan tetap aman karena dia menggunakan BMS ya ini yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya untuk membuat baterai pack ini saya menggunakan BMS oke ini sudah saya coba dengan 20W atau 30W itu satu baterai pack ini dia bisa menyalakan lampu sekitar hampir 2 hari ya hampir 2 hari saya coba running ini menggunakan lampu yang 12V 30W 2 hari kurang lah kalau kita menggunakan yang irit-irit mungkin yang 5W 10W yang tidak terang dia akan mungkin akan kuat sampai 2 harian ya oke itu kemudian bagaimana cara mencharging nya nah cara mencharging nya ada 2 cara kita bisa melepas dari si baterai nya ini kita keluarkan cas di luar atau saya bisa langsung masukkan ke sini ini 12V kita tachepkan charger ke sini dia otomatis akan mengecas yang di sini tapi kalau yang satunya lagi karena BMS nya beda saya sediakan ada kabel untuk charging di dalam oke teman-teman itu review nya ini power station untuk camper van camping atau camping apapun itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih